Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berbagi Masih bersama saya di video saya kali ini Kali ini saya akan membahas 7 tips Agar kita diterima Di perusahaan BWMN Maupun swasta yang besar Namun sebelumnya Sebelum teman-teman melihat video saya Jangan lupa subscribe Klik kanan bawah Tombol warna merah Supaya men-support channel saya untuk upload terus Oke, check it out Terima kasih telah menonton! Oke, baik Kita bahas Apa kira-kira Apa kira-kira Tips Agar kita diterima Bekerja di perusahaan BWMN Atau perusahaan swasta multinasional Apalagi untuk teman-teman yang memang baru lulus Fresh graduate Dan juga bagi yang berpengalaman juga boleh Apa saja kira-kira Tips yang bisa kita lakukan Untuk kita bisa masuk ke perusahaan Besar ya Perusahaan BWMN Ataupun swasta multinasional Oke Kita mulai dari nomor 7 Nomor 7 Cari kesempatan magang di perusahaan BWMN Atau perusahaan swasta besar tersebut Tidak harus di perusahaan yang Anda tuju tersebut Tetapi juga perusahaan-perusahaan besar yang sejenis Jadi misalkan Kalian lulusan Teknik sipil Kalian ingin Misalkan masuk ke Wijaya karya wika Kalian paling tidak Harus pernah magang ya Untuk Memperbesar peluang kalian masuk ya Ke wika misalkan Kalian magang Tidak harus di wika Misalkan di perusahaan Swasta pun bisa Perusahaan besar juga Atau perusahaan BWMN Misalkan di BP Atau di Waskita juga bisa Itu sebagai Poin sebenarnya Untuk Perusahaan-perusahaan yang target kalian itu Bisa Memberikan nilai yang lebih Untuk kalian Jadi kalian harus pernah magang Di perusahaan sejenis Atau perusahaan-perusahaan besar tersebut Itu yang nomor 7 Kita lanjut Nomor 6 Nomor 6 Siapkan badan untuk tes kesehatan Ya Jadi Dalam Kita melamar pekerjaan Kita ingin diterima Itu sudah pasti syarat utama adalah Kesehatan Karena kalau misalkan Kita Kesehatan kita kurang terjaga Misalkan Karena mungkin Banyak Sakit Atau Apa Badan ini Punya Riwayat Kesehatan yang tidak baik Itu akan Mengurangi poin kita Untuk kita bisa masuk Ya Nah Tapi kalau misalkan teman-teman Yang memang Punya penyakit bawaan Yang memang tidak Bisa ya Masuk ke Perusahaan BUMN tersebut Nanti Setelah Video ini ya Saya berikan tips-tips ya Ya Untuk Supaya Keterbatasan kalian ini Tidak menjadi penghalang Ya Karena saya Dulu pun Waktu saya lulus kuliah Ya Saya sempat Coba melamar Ke perusahaan-perusahaan BUMN ya Dan swasta besar Multinasional ya Dulu saya sangat Pengen sekali Untuk kerja di kontraktor ya Tapi Itulah ya Stakdir Allah sudah Memberikan jalan ya Kepada saya Bahwa kamu gak Apa ya Gak Cocok disitu Kamu gak cocok Di perusahaan BUMN itu Misalkan di kontraktor ya Saya sempat submit Hampir semua kontraktor Saya submit ya Tapi saya gak ada Satupun yang dipanggil Tapi Saya diberikan jalan Di perusahaan saya yang Pertama dan Terakhir saya kerja sama orang Itu yang Menjadi pengalaman saya Saya belajar banyak disitu ya Jadi Setelah video ini Saya akan memberikan Gambaran kepada teman-teman yang Memiliki keterbatasan ya Tapi ingin kerja ya Ingin kerja di perusahaan yang Bagus ya Oke Jadi bukan penghalang Ya Jadi bukan Tidak ada penghalang Untuk kita menjadi Sukses ya Oke Nomor 5 Nomor 5 Profiling BUMN Atau perusahaan swasta Bukunasional Yang akan kamu lamar Artinya Kalian harus mempersiapkan Saya ini Memasuk kemana Profiling itu artinya Kita harus tahu nih Sebenarnya Kementuhan dari Si perusahaan ini apa Misalkan perusahaan itu Ingin Menghire Project manager Misalkan Atau Apa Namanya Engineer Misalkan Insinyur Ya Engineer Misalkan Nah kalian harus mempersiapkan Kalian ingin melamar Sebagai engineer Apa saja yang harus Saya siapkan Apa saja yang perlu Disiapkan Misalkan Misalkan Contohnya Seperti Skill ya Soft skill Hard skill Misalkan Untuk skill yang Kita bisa ini Kasih Misalkan Saya bisa Auto-cate Menggambar Saya bisa menghitung Dengan sub 2000 Etap dan sebagainya Ya Jadi Kalian harus Lihat nih Profiling apa saja Yang Yang Diminta oleh Si perusahaan ini Dan kita coba penuhi Dengan Kapasitas kita Sebagai pelamar ini Kita berikan semua Yang terbaik Nah Tapi kalau bisa Jangan mengarang Jangan mengarang Apa adanya saja Karena kalau misalkan Kalian mengarang Nanti kalian misalkan Ada tes segala macam Kalian gak bisa Itu akan buat Profil kalian juga Menjadi turun Ya kan Jadi artinya Apa adanya saja Kalian bisa apa Dan target kalian itu Menjadi posisi Di bagian apa Di situ Jadi kalian apa adanya saja Ya Kita lanjut ke nomor 4 Perform Jangan terlalu percaya diri Dan jangan pula pesimis Biasa saja Ya Jangan pilih Oh saya punya pengalaman 100 tahun Gak mungkin 100 tahun Misalkan saya punya pengalaman 5 tahun nih Di perusahaan Swasta Besar gitu kan Ya kan Saya punya pengalaman 10 tahun Di perusahaan BMS Saya gak mungkin Gak diterima Jangan Jangan seperti itu Teman-teman Jangan terlalu percaya diri Ya Dan jangan juga Pesimis Artinya Tidak yakin Wah saya Baru lulus Gak mungkin lah Saya diterima Di perusahaan ini Itu jadi pesimis Nah Intinya Biasa saja Lakukan saja yang terbaik Ikhtiar saja dulu Ya Dan jangan lupa berdoa Ya Itu utama Ya Oke kita lanjut Nomor 3 Nomor 3 Siapkan sertifikat Tes bahasa Atau sertifikat keahlian Artinya Sertifikat bahasa ini Misalkan seperti itu Bahasa Inggris Atau sertifikat bahasa lain Mungkin ada perusahaan-perusahaan khusus Yang mengharuskan Kita menguasai Bahasa Misalkan bahasa Jepang Atau bahasa Korea Dan sebagainya ya Selain bahasa Inggris Misalkan seperti itu Itu siapkan juga Ya kan Dan Artinya Sertifikat lain pun Seperti sertifikat keahlian Misalkan untuk Mendesain Konstruksi bangunan Dan sebagainya Itu kalian bisa Submit ya Sertifikat Atau Kalian pernah ikut seminar Dimana Dan sebagainya Itu bisa sebagai bahan Untuk perusahaan yang Kalian lamar itu Menambahkan nilai plus Kepada kalian Ya Itu nomor 3 Kita lanjutkan nomor 2 Ya Nomor 2 Pastikan CV Kurium-kurium VT Yang kamu miliki Mudah dipahami Jadi jangan buat CV itu Kalau Saya kan Saya terus terang Saya punya Saya kan sudah Tidak kerja sama orang Artinya saya sudah Punya perusahaan Yang berjalan Ini sudah 5 tahun Artinya saya Sedikit banyak Perusahaan saya Yang sekarang ini Sudah berjalan Bertahan Ini mau tahun kelima Artinya banyak yang bilang Kalau misalkan bisa melewati Ke tahun kelima Perusahaan Suatu perusahaan Itu bisa disebut Memang benar-benar perusahaan Karena bisa melewati Fondasinya perusahaan Karena 5 tahun ke bawah Itu adalah Tahap-tahap Pase-pase fondasi Jadi seperti bangunan Itu ada fondasinya Baru ke struktur atasnya Seperti itu Jadi Saya pengalaman pun CP itu Memang yang paling utama Saya lihat Karena di CP itu Kita bisa menilai Karakter orang Misalkan CP-nya Banyakan gambar Atau CP-nya Terlalu Jelimet Terlalu Tebal juga Ya kan Dan Apa Namanya Isi-isinya juga Tidak Tidak mencerminkan Yang ingin dia lamar Sebagai posisi apa Gitu kan Ya misalkan Banyak Press graduate ya Yang menuliskan Mengenai Dulu pernah Organisasi Ya sebenarnya Kalau mungkin Saya bukan orang Organisasi juga ya kan Jadi saya itu Kalau lihat Organisasi Misalkan Saya buka Lawangan pekerjaan Misalkan Mencari engineer Misalkan Jadi engineer Struktur engineer Misalkan Nah Dia submit-nya Punya pengalaman Saya enggak bilang Dia misalkan Press graduate Saya enggak ada masalah Sebenarnya Sama orang Press graduate Dan orang pengalaman Karena plus minus nih Tapi saya lihat Itu dari CP-nya Misalkan Pengalaman nih Pengalaman Dia press graduate Dia pengalaman Misalkan Organisasi Organisasi apa nih Misalkan Organisasi Impunan mahasiswa Tapi enggak nyambung Ke yang Saya inginkan Misalkan Saya itu lebih senang Gini Mungkin ini sama Dengan yang HRD-HRD Atau yang punya Perusahaan yang ingin Meng-hire ya Jadi Kalau dari saya ya Sebenarnya kalau saya Organisasi itu Enggak terlalu penting ya Ya Karena saya pun Tidak ikut organisasi ya Jadi kalau teman-teman Yang masih kuliah nih ya Yang Ikut organisasi Tapi tidak berhubungan Sama Expertise Atau keahlian kalian Nantinya yang kalian Yang akan jual Itu tidak Tidak terlalu berpengaruh ya Karena Organisasi itu Oke lah ya Memang Untuk sosialisasi ya kan Tapi kan kalian bisa juga Sosialisasi Ke Bidang-bidang yang Kalian akan Fokuskan gitu kan Misalkan Misalkan Kalian ikut Organisasi Himpunan mahasiswa Mahasiswa Untuk yang Lebih ke Sosial Politik Dan sebagainya Yang saya rasa Tidak ini Kalau misalkan Kalian di teknik Misalkan Saya juga seperti itu dulu ya Saya lebih cenderung dulu Waktu saya mempunyai Waktu luang Waktu saya masih skripsi Saya kerja Jadi itu untuk Mengisi CV saya Ketika saya Fresh graduate Saya bisa jual itu Sebagai pengalaman saya Nilai plus Untuk saya melamar Misalkan seperti itu Dan saya pun Ketika saya merekrut Karyawan saya Saya tanya dulu Kamu pernah ngerjain apa Skripsi kamu apa Kamu pernah kerja di mana Terus Organisasi Saya tidak pernah Nanya-nanya Organisasi Jadi sorry Kalau misalkan Teman-teman yang Ikut organisasi Menganggap Organisasi itu Penting nantinya Untuk Melamar kerja Dan sebagainya Itu tidak Tidak benar ya Jadi mendingan Kalian fokus Keahlian kalian Fokus Misalkan Keahlian menggambar Keahlian mendesain Dan sebagainya Itu lebih penting Untuk kalian Masukkan ke CV Oke Dan nomor 1 Nomor 1 Yaitu Update terus Informasi dan dokumen Yang kamu punya Artinya CV ini kan Terus Kalian Olah nih Untuk press graduate Ya tadi saya bilang Jadi sebelum Kalian Lulus Cobalah kalian untuk Sering ikut seminar Pelatihan Yang Memang Kalian Dibilang itu Lalu Kalian juga Kalau punya pengalaman Sebelum kuliah Itu menjadi nilai plus Kali ya Untuk press graduate Dan untuk yang pengalaman Jangan malas-malas Untuk update CV Pengalaman kalian Di perusahaan A Perusahaan B Dan sebagainya Pernah mendesain apa Pernah Apa namanya Mengawasi Pekerjaan apa Nilainya berapa Jabatan kalian apa Jobdesknya apa Seperti itu ya Jadi lengkap Gitu loh Dan harus update Jangan gak update Karena kalau gak update Kesannya kalian Tidak punya pengalaman Padahal kalian Males gitu kan Nah itu Itu sebenarnya Harus di update Jadi update Informasi Mengenai kalian Dan dokumen yang kalian punya Oke Oh iya Saya tadi Jadi kalau misalkan Dari beberapa itu Ternyata Kalian tidak masuk Misalkan tadi Contoh kesehatan Tidak masuk Apa sih sebenarnya Poinnya Kalau saya Sebenarnya Poinnya dua Kerja dimanapun Poinnya dua Tapi kalau BUMN Tadi yang saya sebutin Perusahaan multinasional Dan BUMN Dan tadi sih memang Kalau kita lihat Lebih ke BUMN Banyak syarat-syarat Yang harus dipenuhi Saya terus terang Kalau saya masuk Waktu first graduate Saya Namar BUMN Saya gak pernah Dipanggil Apalagi lewat jangga online Gitu ya Tapi kalau sekarang Banyak Kalau saya sekarang Mungkin saya ngelamar kerja Banyak nih yang minta Pertamina pun Nawarin berapa kali Dan perusahaan-perusahaan BUMN Juga Nawarin saya Dengan Gaji yang besar Pasti kan Tapi saya nolak Karena saya udah Beda kuadran ya Beda kuadran itu Kalau kata Robert Kiyosaki Ada empat kuadran Kuadran satu Yang sebelah kiri Kiri atas ya Itu E Employer Ya Di bawahnya lagi Set employer Kita Pindah ke kuadran kanan Ketiga itu Namanya Business owner Baru ke Terakhir Yaitu investor Nah saya Sekarang posisi ada di Business owner nih Saya gak mungkin Balik lagi ke employee Makanya saya Tolak secara halus Dan Saya berikan pengertian Bahwa Saya Akan terus Menggembangkan perusahaan saya sendiri Dan Kita Kalau bisa Bermitra Bermitra artinya Saya menjadi pendor Dari perusahaan-perusahaan yang besar Yang menginginkan Saya untuk bergabung tersebut Nah sebenarnya Teman-teman Dalam melamar itu Kayak misalkan Kesehatan Ini penting ya Tapi ya Kalau misalkan Kan ada juga yang Kesehatan seperti yang Sepeli Misalkan buta warna Segala macam itu ya Itu bisa diatasi Sebenarnya Hanya dua teman-teman Dua Dua ya Hanya dua Sebenarnya Sarat Supaya teman-teman Diterima Di perusahaan itu Sebenarnya Dua ya Yang pertama Teman-teman ini Branding Branding image Yang memiliki relasi Jadi kalau teman-teman Misalkan Punya Saya enggak ngajarin Kayak Kolusi Apa Nepotisme gitu ya Nepotisme Nepotisme itu kayak Misalkan Oh dia kenal sama si A Oh itu justru Sebenarnya gini Kalau di dunia konstruksi ya Semakin Teman-teman Kenal sama Orang dalam Kenal sama Apa Banyak Yang kenal Biasanya ada jalur Namanya jalur khusus ya Dia tidak melalui online Pelamarnya dan langsung Diterima aja Karena memang itu Dia sifatnya ekspertis Jadi kalau misalkan Teman-teman punya Pengalaman Keahlian khusus ya Dengan kalian Kenal Artinya relasi Kalian kuat Itu nomor satu ini Saya sebut Tadi yang ada dua Dari salah satu ini Ini sangat Kuat sekali Kalian masuk Jadi enggak usah Tes-tes segala macam Kalian langsung masuk Kalau kalian punya Relasi yang kuat Dan yang kedua Yang pasti skill Kalian bisa apa Kalian spesialisasi Dimana Kalau misalkan Relasi kalian kuat Skill kalian Mumpuni Ya Otomatis kalian Nggak usah Pusing-pusing lah Nih Melawan dari Yang diterima Cuman 10 orang Misalkan Cuman Puluhan orang Misalkan Perusahaan-perusahaan Besar seperti ini Nggak usah Ribet-ribet Kalian bisa Jalan khusus Tapi dua tadi Relasi dan Skill Kalian bisa apa Itu aja Ya Jadi kalian Nggak usah bersaing Dengan ribuan orang Puluhan ribu orang Ratusan orang ya Saya aja dulu Waktu bereskiri Susah kok Ya Tapi ketika Saya membuktikan Saya punya pengalaman Dan saya punya Keahlian Banyak yang Setelah itu Gabung sama saya aja Tapi saya bilang Soalnya saya udah Beda kuadran Nah itu Teman-teman ya Jadi Dari universitas Yang di Pelosok pun Jangan khawatir Persaingan terhadap Universitas besar ya Seperti ITB UI dan sebagainya Kalian jangan takut ya Ya Saya pun S1 juga Dari Sumatera Memang Walaupun Universitas saya Termasuk Salah satu Tiga-tiga besar Di Sumatera Tapi tidak Kalau misalkan Ke Pulau Jawa Kan Saingannya lebih berat Gitu kan Cuman kan itu Sebenernya bukan poin Disitu Poin saya tadi Dua itu aja Relasi yang saya punya Dan yang kedua Skillnya saya punya Gitu kan Itu aja Oke Mantap kan Makanya Jangan lupa subscribe Karena saya akan Terus share ini Upload Ini Lumayan juga nih Puasa-puasa Kita ngobrol ya Oke Bagi teman-teman yang suka Dengan video saya Klik Subscribe Like And share Jangan lupa komen di bawah Ya Komen-komen-komen Sebanyak-banyaknya Supaya Trending nih Kalau bisa nih Ya kan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam berbagi Sampai jumpa di bawah Bagi-komen 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 Terima kasih.